Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya, Ridaudida, berikut catatan redaksi. Pengendalian inflasi di JAPI dari berbagai sektor ekonomi. Intro Pemirsa jelang Natal dan Tahun Baru, Pemerintah Provinsi JAPI mewaspadai lonjakan inflasi. Tim pengendalian inflasi akan melakukan rapat bersalba untuk menekan harga bahan pokok. Pemerintah Provinsi JAPI mewaspadai lonjakan inflasi jelang Natal dan Tahun Baru. Pasalnya, sejumlah harga bahan pokok di Provinsi JAPI mulai meningkat signifikan. Tim pengendalian inflasi Provinsi JAPI akan melakukan rapat bersalba dengan instansi terkait untuk menekan harga bahan pokok, sehingga inflasi di Provinsi JAPI bisa tetap stabil. Sekretaris daerah Provinsi JAPI Sudirman mengatakan, rapat bersama tersebut akan dilakukan untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis di Kabupaten Kota dalam menekan inflasi. Ada beberapa komoditas yang diwaspadai, salah satunya peras, cabai, daging, ayam, dan bahan pokok lainnya. Rapat tim lengkap dari tim pengendalian inflasi daerah, termasuk juga dari Kabupaten Kota, kita akan hadirkan untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian terhadap kenaikan harga. Memang ada beberapa komoditas seperti beras, cabai, itu juga masih mendominasi untuk kenaikan kebutuhan bahan pokok, sehingga komoditas-komoditas itu termasuk penyumbang inflasi. Jadi kita akan lakukan rapat bersama, kemudian kita lakukan langkah-langkah strategisnya, paling operasi pasar, kemudian subsidi, itu menjadi bagian dari upaya kita untuk menekan tidak terjadinya inflasi. Pemprov Jambi menargetkan angka inflasi di Provinsi Jambi tidak melebihi batas 4 persen, meski saat ini angka inflasi berada di angka 3,75 persen. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi kembali menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM yang bertujuan menjaga stabilitas harga Jelang Daparu 2024. Gerakan Pangan Murah kembali dikelar oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang dimaksud dalam rangka stabilitas harga pangan dan upaya pengendalian inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 di Kota Jambi, Senin 12 Desember 2023, yang dipusatkan pada kawasan Tugu Keris, Kota Jambi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridel Asri, dalam laporannya menyampaikan bahwa GPM ini melalui disperindak dilaksanakan pada tiga titik, yaitu Pasar Talang Banjar, Tugu Keris, dan Tugu Jua. Efridel juga menyebut, adapun tujuannya ialah upaya dalam pengendalian inflasi Kota Jambi, kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan memperpendek rantai retribusi sehingga masyarakat mendapatkan harga terbaik serta di bawah harga pasar. Tujuan daripada kegiatan pangan murah ini adalah, pertama adalah benar mengendalikan inflasi, khususnya adalah inflasi Kota Jambi. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu dapat menyampaikan juga terkait dengan inflasi, walaupun dalam satu terakhir ini tren kita menurun, mungkin dalam satu bulan kemarin itu sedikit naik dan ini akan kita usahakan dan kita akan upayakan bersama lintas sektor lain-lain termasuk TPID khususnya untuk berupaya mengendalikan inflasi dan menurunkan harga-harga terpama komunitas-komunitas penyumbang inflasi. Dan kegiatan kita ini adalah salah satu upaya untuk menjaga stabilitas harga dan menangkan harga terjangkau dan pengendalian inflasi Kota Jambi. Sementara itu, antusias masyarakat Kota Jambi cukup tinggi. Terlihat sedari pagi, masyarakat telah memadati area Tugu Keris untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, sayuran, hingga ikan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Jambi selasa pagi. Rapat koordinasi ini bekerja sabah dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi, guna mengendalikan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jambi jelang Natal dan Tahun Baru. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Provinsi Jambi pada selasa 12 Desember 2023. Kegiatan ini dikelar di salah satu hotel terpenampah di kawasan Kota Jambi yang dihadiri oleh staf ahli Gu Bro Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Dijelaskan oleh staf ahli Gu Bro Jambi bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Muktamar Hamdi bahwa rapat koordinasi ini bekerja sabah dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk mensinarkikan berbagai stakeholder dalam mengendalikan stabilisasi harga pangan di Provinsi Jambi pada masa Natal dan Tahun Baru. Selain itu dijelaskan oleh Muktamar bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya untuk menyikapi kejolak harga. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan sidak pemantauan harga di pasaran guna melakukan deteksi dini ketika terjadi kejolak harga pangan yang kemudian akan dilakukan mitigasi untuk antisipasi. Dalam rapat koordinasi ini juga membahas mengenai percepatan penyaluran bantuan sosial baik yang ada di bulog, dinas sosial, maupun di dinas ketahanan pangan agar masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hari ini kita mencoba untuk mendapatkan koordinasi pengendalian empat daerah jadi bekerjasama dengan Satkes Pangan ya Provinsi Jambi dan tujuannya adalah remangkan kita untuk mencoba untuk mencinergikan antara berbagai stakeholder, remangkan kita untuk mengendalikan stabilisasi harga pangan di Jambi pada masa Natal dan Tahun Baru. Beberapa kegiatan yang mana kali perlu kita lakukan. Semoga untuk menyikuti gejolah harga yang kemungkinan akan terjadi yang pertama kita akan melakukan sidang dan pemantauan harga untuk melakukan deteksi dini ketika terjadi kenaikan harga di pasar sehingga kemudian bisa dilakukan mitigasi untuk antisipasi untuk melakukan neteralisasi harga. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan di sisi ketahanan pangan, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi dinilai sudah sangat baik. Hal ini terbukti dari cepat tanggapnya pemerintah Provinsi Jambi terhadap fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jambi. Sudah dilakukan oleh pemerintah sampai dengan saat ini sudah sangat baik dan ini terbukti kita cepat tanggap, peduli terkait dengan fluktuatifnya inflasi daerah di Provinsi Jambi. Nah, dengan beberapa minggu terakhir ini, dengan trennya agak meningkat setelah kita melakukan kerak cepat, melakukan operasi pasar, menggalakkan GPM, dan koordinasi terkait sehingga kita bisa mampu mengendalikan inflasi kita. Dan kita harapkan ini, apa yang disampaikan oleh pihak BPS maupun dari ABI bahwa kita harus menjaga tingkat inflasi kita di range antara 2% sampai dengan 4% itu harus kita jaga. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Sosial Kota Jambi memberikan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Sosial Kota Jambi memberikan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim. Penyerahan bansus ini dilakukan di kriamayang rumah dinas wali kota Jambi. Sebanyak 22 paket sembako pun akan diserahkan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, dalam laporannya mengatakan sebelum dilakukan penyerahan bansus, telah melalui proses tahapan musyawara kelurahan yang langsung dihadiri lurah, babinsa, dan RT. Tercatat untuk verifikasi tahap 2 terdapat sebesar 6.910 masyarakat miskin ekstrim di Kota Jambi. Namun di tahap 3 menurun dan menjadi sebesar 6.342 masyarakat miskin ekstrim. Ini kan hanya simbolis, bukan simbolis untuk 33 orang. Tapi kita akan mulai hari besok itu secara bertahap 2 kecamatan-2 kecamatan turun, akan menjadi langsung bagi 2. Berapa pantai hari ini? Hari ini 33, simbolis saja. Tapi besok sudah turun untuk semua berdasarkan kota kecamatan. Diketahui untuk harga satu paket sembako bansus ini senilai Rp202.250 yang merisikan 10 kg peras medium, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kg tepung terigu, dan 1 kaleng sardai. Paket bansus ini akan didistribusikan secara bertahap dalam 6 hari ke depan di seluruh kecamatan di Kota Jambi. Pemirsa angka kemiskinan ekstrim Kota Jambi menurun, pemerintah Kota Jambi terus mengupayakan bagaimana menurunkan angka tersebut lebih jauh, sehingga Kota Jambi benar-benar bisa sejahtera. Menjelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi, memberikan penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim. Dalam penyerahan tersebut, dihadiri PC Wali Kota Jambi, Sri Perwaniksi, Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati. Dalam sambutannya, Sri mengatakan, dalam memberikan layanan kepada masyarakat, Pemkap Jambi tidak berjalan sendirian, namun ada cabat, lurah, yang mendekatkan diri kepada masyarakat secara langsung. Tujuannya agar masyarakat dapat hidup bahagia. Pemberian bansus adalah upaya dari Pemkap Jambi, agar masyarakat dapat terentaskan dari kesulitan ekonomi, sehingga masyarakat Kota Jambi menjadi sejahtera. Dari angka kemiskinan ekstrim sebesar 6.910 pada bulan Juni, dan menurun menjadi 6.342, namun tetap diupayakan bagaimana menurunkan angka tersebut lebih jauh, sehingga Kota Jambi benar-benar bisa sejahtera. Salah satu upaya dari pemerintah, pemerintah Kota Jambi untuk membantu masyarakat, di saat menghadapi Natal Tahun Baru, dan juga di saat-saat yang sekarang masalah inflasi, mengembangkan, maka pemerintah Kota Jambi membantu masyarakat, khususnya yang meskip ekstrim itu, melakukan banyuan pembako, yang tadi kalian sama-sama salah apa isinya itu. dari 6.340-an, itu tadi ada 11 yang simbolis di sini, tapi nanti akan langsung ke perubahan-urahan tujuan dari para masyarakat yang masuk ke dalam kategori miskin. Seri menegaskan, baik kepada calmat maupun lurah sebagai garda terdepan, untuk mengetahui masyarakat kategori miskin, agar benar-benar didata jika miskin berasal dari mana, namanya siapa dan tinggal di mana, sehingga benar-benar terdapat data yang akurat masyarakat miskin tersebut. Pemirsa Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi telah menyalurkan bantuan modal kerja bagi UMKM Makma, Wira Usaha Pembulah, dan Miledial untuk Kabupaten Merangi melalui program Dumi Sakit Tahun 2023. Dan informasi ini menutup berjumpaan kita kali ini, mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi menyalurkan bantuan Gubernur Jambi kepada penerima bantuan modal kerja bagi usaha mikro kecil dan mendengah atau UMKM seprovinsi Jambi. Bantuan keuangan tersebut diberikan kepada tiga sektor pelaku UMKM, yakni pelaku UMKM Makma, Wira Usaha Pemulah, dan Milenial. Melalui program 2 Miliar 1 Kecamatan atau Dumi Sakit Tahun 2023, perdana diluncurkan di Kabupaten Merangi pada Kamis 23 November 2023. Total bantuan modal kerja UMKM diberikan untuk 350 penerima sebesar Rp1.750.000.000 dan masing-masing penerima mendapatkan Rp5.000.000 dengan OPD Penyaluran Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi. Mencakup UMKM emak-emak berjumpa 161 penerima, Wira Usaha Pemula 144 penerima dan milenial berjumlah 45 penerima. Bantuan modul kerja ini telah diserahkan secara simpolis oleh Guhubro Jampel Haris ditampingi Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jampi saat ini. Disaksikan PJ Bupati Merangin Bukti yang berlangsung di depan kantor Bupati Merangin yang baru. Diharapkan bantuan yang diberikan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat penerimanya dan juga bermanfaat untuk peningkatan ekonomi. Bukti dari MKM Kecamatan Bangko mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Aharis. Terima kasih. Semoga dana yang diberikan bisa kami memiliki masyarakat untuk mengembangkan bisnis kami ke depannya. Terima kasih Bapak. Saya dari Kecamatan Bangko Barat mendapatkan bantuan BKM dari Bapak Gubernur Bapak Aharis dan Wakil Bapak Zani kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena beliau telah membantu untuk modal usaha kami. Terima kasih. Bapak MkM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Bapak MkM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Terima kasih.